Segera, empat jam telah berlalu. Fajar akhirnya tiba, dan seberkas cahaya muncul di Cakrawala. Kapten dan pengawal penghukum surga yang menjaga ibu kota ilahi akhirnya berhenti khawatir dan berjaga sepanjang malam. Banyak orang yang santai, mengira malam tergelap telah berakhir. Siang hari semakin dekat, dan dua ahli ras asing misterius itu tidak memilih untuk menyerang di siang hari. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa ini tidak mungkin, sebuah pertempuran besar terjadi di Istana Ilahi. Pembantaian akhirnya tiba. Ketika Jitiansing menggunakan hukum luar angkasa dan memasuki ruang rahasia untuk membunuh salah satu kapten, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kapten sudah merasakan bahayanya terlebih dahulu dan tidak ragu-ragu mengirimkan sinyal peringatan. Meskipun Jitiansing telah bergerak tepat waktu dan membunuh kaptennya dengan satu gerakan, Jitiansing masih mampu melakukannya. Namun, pilar cahaya merah tua terbang ke langit, meledak dengan ledakan memekakan telinga yang mengguncang area dalam jarak 100 mil. Dalam sekejap, seluruh Istana Ilahi dan lebih dari separuh Ibu Kota Ilahi menjadi khawatir. Kapten dan tentara Ibu Kota Ilahi yang tak terhitung jumlahnya merasa tegang saat mereka bergegas ke lokasi kejadian dengan senjata Kenshin mereka. Pertempuran besar tak terhindarkan lagi terjadi. 30 kapten dan lebih dari 400 tentara Ibu Kota Ilahi mengepum Jitiansing. Cahaya pedang dan cahaya pedang memenuhi langit dan pilar cahaya merah tua yang menyilaukan turun seperti banjir. Jitiansing bermandikan lampu merah, tapi dia tidak mundur sama sekali. Dia meraung marah saat tubuhnya mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan dia segera berubah menjadi raksasa. Dia memegang pedang raksasa Burial of Heaven yang panjangnya lebih dari seribu kaki dan memulai pembantaian di Istana Ilahi. Dia tidak bisa dihentikan. Seperti badai emas yang dapat menghancurkan langit dan bumi, badai itu mengamuk di seluruh Istana Dewa dan menyapu berbagai istana. Siapapun yang tersentuh oleh badai emas, terlepas dari apakah mereka kapten atau prajurit Ibu Kota Ilahi, akan tercabik-cabik. Mereka meninggal tanpa jenazah utuh. Bahkan banyak istana yang megah, megah, dan bermartabat telah berubah menjadi reruntuhan yang tidak teratur, dan tanahnya ditutupi puing-puing dan batu pecah. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari selusin kapten dan lebih dari 200 tentara Ibu Kota Ilahi tewas secara tragis di bawah pedang pemakaman surga. Para kapten yang masih hidup panik. Mereka mengaum dan mengaum, memanggil kapten lain untuk datang membantu mereka. Namun, lebih dari separuh Istana Ilahi telah hancur. Suara pertempuran yang menggemparkan bumi menyebar ke separuh Ibu Kota Ilahi. Namun, tidak ada tanda-tanda kapten datang membantu mereka. Hanya beberapa ratus tentara dari pasukan penakluk surga yang bergegas mendekat, tampak panik. Semua orang akhirnya menyadari bahwa para kapten, yang tidak pernah muncul, telah lama dibunuh. Apalagi dia telah meninggal tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak. Lebih dari seribu tentara yang menjaga tembok kota juga disergap oleh beberapa ahli ras asing. Seorang pemuda tampan dan sangat tampan sedang memimpin tiga binatang dewa yang sebesar gunung dalam pembunuhan besar-besaran di tembok kota. Lebih dari seribu tentara ekspedisi surga telah menderita banyak korban jiwa. Mereka hampir tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka masih bisa membantu istana ilahi. Ketakutan dan keputusasaan memenuhi hati banyak ahli pencarian surga, menyebabkan semangat mereka anjlok. Pertempuran besar yang menggemparkan dunia ini dengan cepat memasuki kesimpulannya, menjadi pertempuran pengejaran yang hebat. Ji Tian Xing sendirian. Dia memegang pedang pemakaman surga dan mengejar para kapten dan lebih dari seratus prajurit pasukan penakluk surga. Seluruh istana ilahi hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Saat medan perang berpindah, bangunan dan jalan di sekitar istana ilahi juga berubah menjadi abu setelah pertempuran tersebut. Pertempuran besar yang mengerikan telah menyadarkan semua warga kota. Hampir dua juta warga mengungsi dengan panik, bergegas menuju empat gerbang kota seperti banjir. Hanya beberapa boneka yang jiwa ilahinya dikendalikan oleh tentara penakluk surga yang melawan arus dan bergegas menuju medan perang untuk membantu tentara penakluk surga. Semua warga kota berpikir bahwa tembok kota ibu kota ilahi tinggi, gerbang kota tertutup rapat, dan terdapat arah pertahanan ilahi yang kuat. Bahkan jika mereka melarikan diri ke gerbang kota, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari ibu kota ilahi. Pada akhirnya, mereka pasti akan mati dalam pertempuran yang kacau balau. Namun, ketika mereka sampai di gerbang kota, mereka terkejut saat mengetahui bahwa gerbang kota telah dihancurkan. Bahkan tembok kota yang mengjulang tinggi, yang tingginya ratusan kaki, telah runtuh menjadi reruntuhan. Satu demi satu, binatang dewa raksasa dan kuat dengan seenaknya membunuh para prajurit lapis baja hitam dari pasukan penakluk surga. Para penjaga kota dan tentara penakluk surga tidak punya waktu untuk memedulikan diri mereka sendiri. Mereka semua sibuk berlari untuk hidup mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan warga yang melarikan diri. Mereka melintasi reruntuhan tembok kota seperti banjir dan buru-buru meninggalkan ibu kota ilahi. Satu jam kemudian, 90 persen warga ibu kota ilahi telah melarikan diri. Seluruh ibu kota ilahi telah dihancurkan dan diubah menjadi reruntuhan. Asap dan debu memenuhi langit. Pada saat ini, pertempuran besar akhirnya berakhir. Lusinan kapten yang menjaga ibu kota ilahi semuanya telah terbunuh. 90 persen dari 2.000 tentara-tentara penakluk surga juga telah terbunuh. Hanya sedikit yang memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Ji Tian Xing sangat puas dengan hasil ini. Dia membawa Bai Long, Qian Yue, Lan Kun, dan Black Dragon ke kapal perang dan pergi dengan kecepatan kilat. Setelah meninggalkan ibu kota ilahi dari negara ilahi Changhai, kapal perang Tian Xing menuju ke utara menuju negara ilahi lainnya. Sepanjang jalan, ketiga binatang dewa mengedarkan energinya untuk memulihkan dan mengisi kembali energinya. Dalam pertempuran besar sebelumnya, mereka menderita beberapa luka ringan dan menghabiskan banyak kekuatan suci mereka. Hanya Ji Tian Xing dan Bai Long yang tidak terluka. Kekuatan ilahi yang mereka gunakan dengan cepat pulih. Bai Long mengemudikan kapal perang dan terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke Ji Tian Xing. Tuan, pada dasarnya saya sudah mengetahui situasinya. Ada lusinan kapten dan dua hingga tiga ribu prajurit tentara penakluk surga di empat negara ilahi di darat An-Nol. Selama Marsikal Ekspedisi Selatan tidak menyerang dan kita tidak dikepung oleh ratusan kapten, kita bisa membunuh prajurit tentara penakluk surga satu per satu. Menurutku, kita hanya perlu berpindah tempat dan kita akan mampu membunuh empat negara ilahi dalam sepuluh hari. Ji Tian Xing duduk di ruang rahasia dan mengedarkan energinya untuk memulihkan diri. Dia menutup matanya dan menjawab, ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Kami telah mengambil inisiatif dalam dua serangan sebelumnya. Ketika kami menyerang secara tiba-tiba, para prajurit tentara penakluk surga yang menjaga bintang jatuh dan negara-negara ilahi Changhai terbunuh bahkan sebelum mereka dapat melawan. Namun, semuanya tidak akan mudah setelah ini. Bai Long tidak terlalu memikirkannya. Dia tersenyum percaya diri dan berkata, Guru, Anda terlalu rendah hati. Dengan kekuatan alam abadi sejati Anda, Anda sudah bisa melawan Marsikal Ekspedisi Selatan secara langsung. Di Zero Mind Land, siapa yang bisa menghentikan Anda? Bahkan jika pasukannya berjumlah ribuan, Anda masih bisa membunuh mereka semua dan menyapu semua yang ada di depan Anda. Selain itu, Anda juga telah memahami hukum luar angkasa. Bisa dikatakan Anda bisa datang dan pergi tanpa jejak. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Bagaimana dengan ini? Kita tidak perlu melalui banyak masalah. Jangan berpikir tentang majelis dewa kerajaan segudang dan sapu saja semuanya. Ji Tian Xing menjelaskan dengan tenang, membunuh prajurit tentara penakluk langit di daratan nol hanya akan menimbulkan kekacauan dan melemahkan kekuatan inti tentara penakluk surga. Kami juga akan menahan para ahli dari Istana Ilahi Penakluk Surga. Tujuan akhir kami bukanlah membunuh orang-orang tak berdosa ini. Bai Long menganggup dan berkata, Saya mengerti. Tujuan Anda adalah Marsikal Ekspedisi Selatan. Karena ini tidak mudah bagi Anda, kami akan mengikuti rencana awal. Pertama, kita akan menyebabkan kekacauan di Zero Mainland. Kami akan tetap tinggal untuk menahan pasukan penakluk surga. Anda dapat kembali ke Istana Ilahi Penakluk Surga untuk membunuh Marsikal Ekspedisi Selatan. Saat Jitian Sing dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju negara dewa terbang, berita tentang kehancuran ibu kota dewa menyebar ke seluruh daratan nol. Ditambah dengan hancurnya ibu kota negara dewa bintang jatuh, berita dua kejadian ini mengejutkan dunia. Semua Heaven Punisher di daratan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan karena mereka memiliki musuh yang sama. Di sisi lain, orang-orang dan seniman bela diri dari berbagai ras yang telah diperbudak oleh Heaven Punisher sangat gembira. Mereka melihat harapan untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka dan memuja dua kekuatan misterius secara ekstrim. Bahkan berbagai rumor dan berita pun tersebar di kalangan masyarakat. Beberapa orang mengatakan bahwa dua tokoh besar misterius itu adalah kakak senior kemuliaan ilahi Zixiao dan sedang berkultivasi di galaksi lain. Setelah mengetahui bahwa planet awan ungu telah diserang dan yang mulia Zixiao telah jatuh, kedua tokoh dikdaya itu bergegas kembali untuk membalas dendam. Ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah penjaga misterius planet awan ungu yang telah hidup mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun. Kedua penjaga itu tidak akan muncul sampai tiba waktunya untuk mengubah dunia. Kini setelah musibah telah turun dan planet awan ungu telah jatuh ke dalam kegelapan, kedua penjaga tersebut telah memulai pembantaian untuk menghidupkan kembali planet ini. Beberapa orang mengatakan bahwa kedua pembangkit tenaga listrik itu sudah menjadi dewa. Mereka awalnya adalah penduduk planet awan ungu dan telah naik ke dunia atas puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah mengetahui bahwa planet awan ungu sedang dalam masalah, kedua dewa turun untuk menyelamatkan manusia. Singkatnya, segala macam rumor menyebar. Itu aneh dan ganjil, sehingga menyulitkan orang untuk mengatakan kebenaran. Dua hari kemudian, kapal perang tiansing tiba di negara dewa terbang. Situasi di negara dewa terbang sangat tegang. Lusinan dewa beladiri yang menjaga berbagai kekuatan dan kota telah bergegas menuju ibu kota dewa. Dua ribu penjaga lapis baja hitam yang menjaga kota-kota besar juga dikirim ke ibu kota ilahi untuk menghadapi musuh. Ada lebih dari tujuh puluh kapten kapal Rilem Marsial Gat dan tiga ribu tentara Rilem Marsial Saga berkumpul di ibu kota suci, yang memiliki radius 300 mil. Kekuatan sekuat itu sudah cukup untuk membuat dewa sejati manapun gemetar ketakutan. Meski begitu, langit di atas ibu kota dewa masih tampak suram dan suram. Di kedalaman ibu kota dewa, di istana dewa yang paling suci dan mulia, suasananya terasa berat dan menindas. Itu karena semua orang tahu bahwa kedua ahli misterius yang tidak diketahui asalnya itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan dengan puluhan kapten dan tiga ribu pengawal, mereka tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Pada saat itu, di aula konferensi istana dewa, tujuh puluh empat kapten berbaju besi perak berkumpul di aula utama. Setiap orang berdiri dalam tiga baris, postur mereka sangat hormat. Duduk di kursi utama adalah seorang jenderal berbaju besi emas yang berada di LV VIII Marsial Gatrilm. Nama orang ini adalah Getai, dan dia selalu menjadi panglima besar istana surga yang menghukum dewa. Beberapa hari yang lalu, berita kehancuran ibu kota kerajaan bintang jatuh telah sampai ke istana surga hukuman ilahi. Jenderal Diansing sangat marah dan segera menemui Jenderal Getai untuk membahas tindakan pencegahan. Jenderal Getai mengajukan diri untuk memimpin lima puluh kapten di alam dewa bela diri ke kerajaan ilahi bintang jatuh untuk membunuh ahli misterius itu. Namun, Jenderal Diansing berpandangan jauh ke depan dan tidak menyetujui permintaan Getai. Dia menduga dua pembangkit tenaga listrik misterius itu akan melarikan diri setelah serangan itu dan mencari target berikutnya. Hanya dalam tiga hari, ibu kota dewa negara dewa Changhai dihancurkan, dan puluhan kapten terbunuh. Ketika berita itu sampai ke istana surga hukuman ilahi, hal itu membenarkan dugaan Jenderal Diansing. Jenderal Getai yakin dan bertanya kepada Jenderal Diansing bagaimana cara menghadapinya. Jenderal Diansing memerintahkan dia untuk memimpin beberapa kapten ke negeri dewa terbang dan memasang jaring yang tak terhindarkan di ibu kota dewa. Pada saat yang sama, Jenderal Diansing juga mengirim lima puluh kapten ke negeri ilahi Hanlong untuk melindungi ibu kota dewa. Dia yakin bahwa target ahli misterius berikutnya adalah negara dewa terbang atau negara dewa Hanlong. Tadi malam, Jenderal Getai tiba di Flying Divine Nation dan memasuki ibu kota dewa. Lebih dari enam puluh kapten yang menjaga ibu kota ilahi berada dalam keadaan panik dan panik. Kedatangan Jenderal Getai meyakinkan semua orang, membuat para kapten merasa lebih nyaman. Namun meski begitu, hati semua orang masih terasa berat, dan mereka tertekan hingga tidak bisa bernafas. Oleh karena itu, Jenderal Getai mengumpulkan semua kapten untuk bertemu di Aula Utama untuk meningkatkan semangat mereka. Kapten pemberani dan tak kenal takut, Anda telah membuktikan kekuatan dan keberanian Anda dengan menonjol dari ratusan juta tentara dan menjadi kapten kapal. Jenderal Getai duduk dengan gagah di singgah sananya dan berbicara dengan penuh semangat, saya percaya bahwa ketika musuh yang kuat datang, tidak ada satupun dari kita yang akan mundur. Hanya dua pembangkit tenaga listrik ras asing saja yang cukup membuat kalian semua begitu takut. Selama ribuan tahun, kami telah menaklukkan ratusan dunia dan mendominasi separuh bidang bintang cakra wala ungu. Bahaya apa yang belum kita lihat? Kekuatan ras asing macam apa yang belum kita lihat? Belum lagi tubuh fana, kami bahkan telah membunuh dewa alam atas. Suara heroik Jenderal Getai bergema di Aula Utama, menginspirasi hati para kapten. Tekanan pada kapten berkurang banyak. Darah di tubuh mereka mengalir lebih cepat dan hati mereka dipenuhi semangat juang. Jenderal Getai melihat efeknya bagus. Semua kapten menunjukkan ekspresi penuh harapan. Dia melanjutkan, Jangan khawatir, semuanya. Denganku di sini, kedua monster ras asing itu tidak akan berani menyerang. Akan lebih baik jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan berani menyerang Sen, Du. Bukankah kita sudah menyiapkan jaring yang tidak bisa dihindari? Kita bisa menyegel dua monster ras asing itu di sini dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Jenderal Getai berdiri, mengangkat tangannya, dan berteriak keras. Para kapten di aula utama tergerak dan semangat juang mereka tinggi. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh melangkah ke aula utama pada waktu yang tidak tepat. Buk, buk, buk. Seorang prajurit berpenampilan biasa dengan baju besi hitam melangkah ke aula utama dengan langkah berat. Orang ini menundukkan kepalanya dan menekan pedang pertempuran hitam pekat di pinggangnya. Dia berjalan langsung ke tengah aula utama. Lusinan kapten memandangnya dan mengukurnya dengan tatapan aneh. Pidato Jenderal Getai terputus. Dia mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah penjaga lapis baja hitam itu. Dia memarahi dengan suara yang dalam, bajingan. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang berdiskusi dengan para kapten? Melihat Jenderal Getai marah, seorang kapten lapis baja perak di antara kerumunan itu dengan cepat memarahi, dasar orang buta, keluar dari sini. Apakah kamu ingin mati? Namun, penjaga lapis baja hitam itu mengabaikannya dan terus berjalan menuju Jenderal Getai. Adegan ini menyebabkan banyak kapten mengerutkan kening, dan mereka semua mulai menegur. Bahkan ada dua kapten yang ingin menggunakan teknik menangkap mereka untuk menjatuhkan penjaga lapis baja hitam. Mata Jenderal Getai berkilat marah, tapi dia tetap diam untuk saat ini. Dia ingin menunggu para kapten menangani penjaga buta itu sebelum melanjutkan pidatonya yang penuh semangat. Namun, di saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Penjaga lapis baja hitam yang tampak biasa itu berjalan ke depan tahta. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan seringai mengejek. Sekelompok orang yang akan mati masih punya keinginan untuk menyombongkan diri. Saat dia berbicara, penjaga lapis baja hitam itu tiba-tiba mengeluarkan pedang hitam misterius di pinggangnya. Dia memadamkan cahaya pedang emas menyilaukan yang bisa membelah langit dan bumi dan menyerang Jenderal Getai. 2573 Ketika penjaga lapis baja hitam menghunus pedangnya dan melepaskan cahaya pedang emas yang menyilaukan, Jenderal Getai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Heaven Punisher's mengembangkan kekuatan khusus. Baik pancaran pedang maupun pancaran pedang mereka berwarna merah. Bahkan jika mereka mencapai alam dewa bela diri, kekuatan mereka hanya akan berubah dari merah menjadi ungu dan kemudian menjadi hitam. Apa sih pancaran pedang emas yang menyilaukan itu? Itu pasti ras alien. Namun, ketika Jenderal Getai menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Dengan suara yang memekakan telinga, dia dikejutkan oleh cahaya pedang emas yang menyilaukan. Dia berteriak dan terbang mundur. Dampak yang sangat dasyat menyebabkan dia menghancurkan tahta dan menembus tembok istana yang tebal. Dia terbang ribuan meter sebelum berhenti. Jenderal Getai jatuh ke dalam reruntuhan. Dia berjuang beberapa saat sebelum bangun. Dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dada dan perutnya terasa dingin. Ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari ada luka besar di bawah dadanya. Organ dalam dan darahnya menyembur keluar dari lukanya dan menodai reruntuhan. Melalui luka yang mengerikan itu, orang bisa melihat tulang-tulang yang patah di dalamnya. Jenderal Getai kaget dan marah. Dia segera berteriak, Bajingan sialan. Aku akan mencabik-cabikmu. Namun, aumannya diredam oleh suara keras yang datang dari ruang pertemuan. Ledakan. Para kapten yang terkejut akhirnya sadar. Mereka menyadari bahwa penjaga lapis baja hitam itu adalah ras alien yang menyamar. Mereka semua menghunus pedang dan pedang mereka dan hendak menyerang penjaga lapis baja hitam itu. Namun, penjaga lapis baja hitam telah menggunakan skill pamungkasnya dan melancarkan serangan terlebih dahulu. Tinju ilahi gajah naga. Dia melambaikan tangan kirinya dan mengeluarkan bayangan besar seekor gajah naga. Itu meledak ke arah sisi kiri aula dan menyelimuti puluhan kapten. Pedang yang meningkat dalam kehidupan. Dia memegang pedang hitam misterius di tangan kanannya dan melepaskan pancaran pedang emas raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Itu menebas ke arah kapten di sisi kanan aula. Suara yang memekatkan telinga meledak. Sesaat kemudian, puluhan kapten dikirim terbang ke kiri dan kanan. Kekuatan yang menghancurkan bumi menghancurkan aula konferensi yang megah, mengubahnya menjadi tumpukan puing. Seluruh istana ilahi mulai bergetar dan retakan padat muncul di tanah. Keributan seperti itu membuat penjaga patroli yang tak terhitung jumlahnya waspada, serta para prajurit penakluk surga yang sedang melakukan penyergapan di dalam dan di luar istana ilahi. Ribuan tentara yang mengenakan baju besi hitam melambaikan senjata mereka dan meraung saat mereka menyerbu menuju aula konferensi. Namun, seorang pemuda iblis bergegas keluar dari istana dewa ke segala arah, ditemani oleh tiga binatang dewa yang sebesar gunung. Pemuda berbaju putih itu menyeret pedang panjang yang besar, dan dengan gaga berani menebaskan cahaya pedang yang mengerikan. Ketiga binatang dewa juga menunjukkan kekuatan mereka, melepaskan tombak es, air hitam, dan bila cahaya yang menutupi langit dan menutupi bumi, menyerang para penjaga lapis baja hitam. Boom-boom-boom-boom. Ledakan yang memekatkan telinga meletus, bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar, meratakan puluhan istana dan mempengaruhi radius seratus mil. Seluruh istana ilahi rata dengan tanah. Setengah dari ibu kota ilahi terpengaruh dan berubah menjadi reruntuhan. Pertempuran besar yang mengguncang langit dan bumi dimulai. Jenderal Getai memimpin lebih dari 70 kapten dan dengan gila-gilaan mengepung Jitian Singh, tuannya, dan tiga binatang dewa. Lebih dari 2.000 penjaga lapis baja hitam membentuk pengepungan besar di luar reruntuhan dan bergabung untuk melepaskan serangan destruktif. Lampu ajaib berwarna-warni dan mempesona menutupi seluruh ibu kota ilahi. Gelombang kejut yang merusak segera meruntuhkan ibu kota ilahi hingga rata dengan tanah. Ratusan ribu warga sipil yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu tewas akibat gelombang kejut tersebut. Lebih dari 1 juta orang yang selamat melarikan diri dari ibu kota ilahi dengan panik, berpencar ke segala arah. Pertempuran ini berlangsung selama satu jam penuh sebelum berakhir. Ibu kota ilahi hancur total. Jenderal Getai juga tewas di bawah pedang Burial of Heaven, berubah menjadi abu. 95 persen kapten tewas. Hanya dua dari mereka yang lolos terlebih dahulu dan untungnya selamat. Lebih dari 90 persen dari hampir 3.000 penjaga lapis baja hitam juga tewas. 200 orang yang selamat telah lama berpencar dan menghilang tanpa jejak. Api perang dan asap masih tersisa di langit, tetapi Jitian Singh, gurunya, dan tiga makhluk suci telah pergi dengan tenang. Tidak lama kemudian, berita kehancuran ibu kota ilahi menyebar ke seluruh benua. Warga sipil dari berbagai ras kembali gempar. Mereka begitu terkejut hingga darah mereka melonjak dan mereka menjadi liar karena kegembiraan. Secara khusus, Jenderal Getai dan lebih dari 70 kapten yang menjaga ibu kota ilahi tidak dapat lepas dari nasib terbunuh. Hal ini membuat semua orang menyadari bahwa kekuatan dari dua pembangkit tenaga listrik misterius telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mereka pasti telah melampaui alam dewa bela diri dan mencapai alam dewa sejati. Itu adalah dewa sejati. Alhasil, berbagai rumor yang sudah tersebar luas di benua itu menjadi semakin beralasan. Warga sipil dari berbagai ras telah diperbudak oleh Heaven Punisher selama beberapa tahun dan mereka telah mengumpulkan banyak kebencian. Dulu, mereka takut ditindas dan tidak berani melawan. Sekarang para dewa datang untuk menyelamatkan mereka dan membunuh sejumlah besar Heaven Punisher, kebencian mereka meledak. Semangat warga sipil dari berbagai ras dan berbagai kekuatan marsial dao tinggi. Mereka secara spontan bergabung dan mulai melakukan perlawanan. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri di berbagai kerajaan ilahi yang memberontak. Kerusuhan demi kerusuhan bermunculan seperti rebung setelah hujan dan berlangsung lancar. Tidak banyak Heaven Punisher yang menjaga berbagai kerajaan ilahi sejak awal. Mereka juga harus menekan para budak yang melawan dan memadamkan kekacauan yang terjadi. Para penghukum surga sangat sibuk dan mereka sangat kekurangan tenaga. Mereka semua melapor ke Heaven Punisher dan meminta bala bantuan. Kerajaan ilahi Hanlong berada sedikit lebih jauh. Ketika Jitiansing dan yang lainnya tiba, sudah tiga hari kemudian. Yang mengejutkan mereka, ibu kota kerajaan ilahi Hanlong telah menjadi kota kosong. Tentu saja, dua juta warga sipil dan beberapa ratus ribu budak masih berada di kota. Ada beberapa kapten rilem martial guard dan lebih dari 200 penjaga rilem martial sage di kota. Di permukaan, ibu kota ilahi tampak damai dan tidak ada yang luar biasa. Jitiansing menggunakan teknik rahasia untuk menyelinap ke ibu kota ilahi. Setelah menyelidiki, dia menemukan ini. Ketika Bai Long mengetahui hal ini, dia terkejut sekaligus tertekan. Sial, bukankah para penghukum surga selalu mendominasi dan keren? Ini adalah wilayah mereka. Mereka tidak berani melawan dan semuanya meninggalkan kota dan melarikan diri. Kian Yue mengulurkan cakarnya dan menepuk bahu Bai Long. Dia berpura-pura dalam dan berkata, Siaobai, dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya sudah menebaknya sejak lama. Kami telah berhasil mencapai tempat ini dan menghancurkan tiga kerajaan ilahi. Tidak peduli berapa banyak dewa bela diri dan penghukum surga yang ada, kami membunuh mereka semua. Para penghukum surga yang menjaga kerajaan ilahi Han Long tidaklah bodoh. Mereka sudah sangat ketakutan. Mengapa mereka tinggal dan menunggu kematian? Bai Long mengangkat tangannya dan mendorong kaki Kian Yue menjauh. Dia memutar matanya dan berkata, Rubah kecil, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kian Yue memperlihatkan senyum licik khasnya dan berkata dengan penuh arti, apa yang kita lakukan selanjutnya akan bergantung pada apa yang dipikirkan Jitua. Namun, berdasarkan pemahamanku tentang dia, dia akan kembali ke Heaven Punisher sendirian. Kami akan tinggal dan menimbulkan masalah di kerajaan ilahi Han Long. Kami akan membunuh Heaven Punisher dan menarik perhatian mereka. 2.574 Kian Yue baru saja menunjukkan senyuman puas ketika naga putih memutar matanya ke arahnya. Of, apakah aku perlu kamu menebaknya? Bukankah aku sudah memberitahumu? Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Jitian Singh dan berkata, Guru, jangan khawatir dan kembalilah ke istana penghukum dewa. Serahkan sisanya pada kami. Kami pasti akan menjungkir balikkan negeri ilahi Han Long dan mengejutkan seluruh daratan nol. Yang mengejutkan, Jitian Singh melambaikan tangannya dan menyelah. Jangan khawatir, masih ada 20 hari hingga majelis ilahi kerajaan segudang. Saya masih harus membuat badai yang lebih besar. Negeri ilahi Han Long sudah memiliki lusinan dewa bela diri. Menambahkan orang-orang yang dikirim oleh Jenderal Dian Singh, seharusnya ada lebih dari 100 orang. Akan ada 3 hingga 5 jenderal di antara mereka yang setidaknya merupakan dewa bela diri tingkat 7. Mereka tidak akan menyerah pada ibu kota ilahi. Mereka hanya akan bersembunyi di kegelapan dan menunggu kita muncul sebelum menyerang. Dengan kekuatanmu, kemungkinan besar kamu akan mati jika lengah dan dikepung oleh Deity Punisher. Meski naga putih sangat yakin dengan kekuatannya, dia tidak membantah. Namun, dia tidak membantah analisis dan penilaian Jitian Singh. Tuan, maksudmu, para kapten dan lebih dari 200 penjaga lapis baja hitam di ibu kota ilahi adalah umpan yang ditinggalkan oleh penghukum dewa. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Jitian Singh menganggup dan menunjuk ke ibu kota ilahi. Dia berkata, jika mereka tidak ingin melawan, kami akan mencari cara untuk memaksa mereka melawan. Jika mereka ingin mengepung kita, kita akan menyiapkan penyergapan di sini dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Naga putih dan Kian Yue berpikir sejenak dan segera mengerti maksudnya. Segera, mereka menyelinap ke ibu kota ilahi dan memulai operasinya. Setelah satu malam, mereka telah menyiapkan dua aray ilahi yang kuat di bawah ibu kota ilahi. Salah satunya adalah formasi eksekusi seribu pedang dan yang lainnya adalah formasi penghancur ruang sembilan pengembangan. Keduanya adalah formasi tingkat dewa sejati. Setelah mereka dijebak, Jitian Singh mulai membunuh para kapten di kota sementara Naga Putih pergi untuk membunuh para penjaga lapis baja hitam. Pagi-pagi sekali, matahari terbit perlahan. Para kapten di istana ilahi dengan cepat dibunuh oleh Jitian Singh. Lebih dari separuh penjaga lapis baja hitam yang menjaga gerbang kota juga dibantai oleh Naga Putih dan tiga binatang dewa. Keributan yang disebabkan oleh pertempuran itu begitu hebat sehingga membangunkan semua orang di ibu kota ilahi. Banyak orang yang panik dan bergegas menuju gerbang kota, ingin melarikan diri dari ibu kota ilahi. Naga Putih dan tiga binatang dewa mengikuti instruksi Jitian Singh dan membuka empat gerbang kota. Hanya dalam dua jam, lebih dari satu juta warga sipil telah dievakuasi. Hanya beberapa boneka yang jiwanya telah dikendalikan oleh Heaven Punisher yang tersisa di ibu kota ilahi. Mereka tanpa rasa takut mengepung Jitian Singh, Bai Long, dan yang lainnya. Tidak diragukan lagi, boneka-boneka ini segera dibunuh. Pertempuran segera berhenti, dan ibu kota ilahi yang kacau perlahan-lahan menjadi tenang. Lebih dari separuh istana ilahi telah hancur. Empat gerbang kota dan beberapa bagian tembok kota juga telah menjadi puing-puing. Jitian Singh memegang pedang pemakaman surga dan berdiri di titik tertinggi istana ilahi. Dia melihat ke bawah ke seluruh ibu kota ilahi dan menunggu dalam diam. Naga putih dan empat binatang ilahi bersembunyi di berbagai bagian kota, diam-diam mengumpulkan kekuatan. Sekitar satu jam kemudian, bayangan hitam besar muncul di langit sekitar ibu kota ilahi. Setidaknya ada seratus kapal perang hitam datang dari segala arah seperti awan hitam yang bergulung. Kapal perang itu secepat kilat. Dalam waktu singkat, mereka telah mengepung ibu kota ilahi. Semua kapal perang membuka dek sampingnya, memperlihatkan meriam hitam yang diarahkan ke kota. Astaga! 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 Lebih dari seratus kapten berbaju besi perak keluar dari kapal perang dan terbang ke langit di atas ibu kota ilahi. Ada empat orang yang memimpin. Mereka semua mengenakan baju besi emas gelap dan aura mereka mengesankan dan mendominasi. Tidak diragukan lagi, mereka adalah empat jenderal yang kuat. Sebanyak seratus tiga puluh kapten mengepung Ji Tian Xing di bawah pimpinan empat jenderal. Mereka semua memiliki senyum puas diri dan garang di wajah mereka. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Empat jenderal yang memimpin menilai Ji Tian Xing dan tertawa puas. Ada rumor di seluruh benua bahwa kamu adalah sejenis dewa yang turun ke bumi. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu lemah. Hahaha! Dasar bestart kecil, usaha kita tidak sia-sia. Kamu akhirnya sampai di sini. Hehehe! Dasar cacing rendahan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Kamu akan mati. Dasar bestart kecil, kamu telah membunuh begitu banyak rakyatku. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi ribuan keping. Keempat jenderal itu berpuas diri seolah kemenangan ada dalam genggaman mereka. Kebenarannya persis seperti dugaan Ji Tian Xing. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh para elit. Mereka berpura-pura meninggalkan kota dan melarikan diri, hanya menyisakan beberapa kapten untuk bertindak sebagai umpan. Ketika Ji Tian Xing dan orang-orang lainnya memasuki ibu kota ilahi, mereka telah mengumpulkan semua kapten dan prajurit untuk mengepung ibu kota ilahi. Dengan cara ini, mereka akan berada di atas angin dan mampu melawan Ji Tian Xing dan orang-orang lainnya. Keempat jenderal dan kapten sangat percaya diri saat mereka berfantasi tentang bagaimana mereka akan menyiksa dan membunuh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tampak tenang. Dia melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan menyesal, kamu sudah merencanakan begitu lama dan kamu hanya mengumpulkan sedikit orang. Ini sangat mengecewakan. Jumlah elit Einherjar Rilem serupa dengan perkiraannya. Orang yang memimpin juga hanya empat jenderal. Bahkan tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik Rilem Dewa Sejati. Hal ini memang membuat Ji Tian Xing merasa agak menyesal. Awalnya, dia mengira jenderal Dian Xing akan datang secara pribadi dan dia akan dapat menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Ketika keempat jenderal melihat reaksinya, mereka mengerutkan kening dan jantung mereka berdetak kencang. Bajingan kecil ini jelas telah jatuh ke dalam perangkap kita dan dikelilingi oleh kita. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Tidak, kami memiliki begitu banyak orang dan kami mendapat dukungan armada. Tidak ada alasan baginya untuk tidak takut. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Orang ini pasti menggertak. Dia pasti ketakutan tapi dia tidak berani menunjukkannya. Itu sebabnya dia bersikap sombong. Pikiran serupa terlintas di benak keempat jenderal itu. Ji Tian Xing berkata dengan dingin, jika Anda memiliki trik lain, mengapa Anda tidak menggunakan semuanya sekaligus? Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Saat dia berbicara, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan dia berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki. Bahkan pedang pemakaman surga di tangannya telah berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya 100 kaki. Itu bersinar dengan cahaya hitam yang dingin. Niat membunuh yang tak ada habisnya dan aura kekerasan meledak dari tubuhnya dan menyapu seluruh ibu kota peri. Kempat jenderal itu panik ketika mereka ditekan oleh auranya. Mereka ketakutan dan gelisah. Cepat, bunuh dia. Ayo serang bersama dan robek dia menjadi beberapa bagian. Jangan biarkan dia kabur. Tanpa sadar, keempat jenderal itu mengeluarkan raungan marah dan mencabut pedang, tombak, pedang, dan tombak mereka. Mereka menebaskan bilah cahaya merah tajam yang memenuhi langit dan menyerang Jitian Sing bersama-sama. Ekspresi dari sekitar 100 kapten juga berubah drastis. Mereka buru-buru mengacungkan pedang mereka dan melepaskan jurus mematikan mereka untuk menyerang Jitian Sing. yang menutupi langit, langsung menelan Jitian Sing. Tidak ada yang bisa menahan serangan gabungan dari 100 elit Einherjar Rilem. Bahkan bukan Tuhan sejati. 2575. Mereka menyaksikan Jitian Sing tenggelam oleh arus deras. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, pada saat kritis ini, kejadian luar biasa terjadi. Astaga! Sosoknya tiba-tiba menjadi buram, hanya menyisakan bayangan. Tubuh aslinya tidak ditemukan. Langit dipenuhi dengan cahaya pedang dan bayangan pedang menebas, menghancurkan bayangannya menjadi beberapa bagian. Kemudian, bila cahaya merah tak berujung menebas istana ilahi. Gemuruh! Seluruh istana ilahi runtuh di tempat dan berubah menjadi reruntuhan. Asap dan debu beterbangan ke langit. Tidak hanya istana ilahi, tetapi tanah dalam radius 100 mil juga runtuh, memperlihatkan sebuah lubang besar. Setengah dari ibu kota ilahi hancur. Puluhan ribu rumah dan istana berubah menjadi puing-puing. Serangan gabungan dari begitu banyak ahli sangat merusak. Namun, keempat jenderal dan lebih dari 100 kapten semuanya mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan tajam. Baik di langit maupun di reruntuhan, tidak ada jejak Jitiansing. Banyak kapten yang bingung dan mulai saling berbisik. Aneh, kemana perginya bajingan kecil itu? Mungkinkah dia dibunuh oleh kita dalam sekejap dan berubah menjadi abu? Bukankah dia ahli dewa sejati? Bagaimana dia bisa begitu lemah dan dibunuh oleh kita dalam satu gerakan? Jadi bagaimana jika dia adalah dewa sejati? Dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, kita bahkan bisa membunuh dewa sejati, bukan? Saat semua orang berdiskusi, sosok emas besar muncul dari udara tipis di luar pengepungan. Pedang menyapu segala arah. Raksasa emas itu meraung dengan suara menggelegar. Dia memegang pedang besar itu dengan kedua tangannya dan menebasnya. Tiba-tiba, lebih dari 100 pedang emas bermekaran dan menyelimuti sosok lebih dari 30 kapten. Bam! 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 Dengan serangkaian ledakan yang teredam, lebih dari 30 kapten meledak di tempat. Tubuh mereka berubah menjadi hujan darah. Kempat jenderal dan lebih dari 100 kapten tiba-tiba melebarkan mata mereka, memperlihatkan ekspresi yang sangat ketakutan. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa selamat dan sehat serta melarikan diri dari pengepungan? Ini tidak mungkin. Lebih dari 100 dari kami bekerja sama dan menghancurkan area tempat dia berada. Bahkan ruang alternatif pun hancur. Bagaimana dia bisa berteleportasi dan melarikan diri? Metode apa yang dia gunakan? Apakah dia benar-benar hanya dewa sejati? Pikiran-pikiran ini terlintas di benak setiap orang pada saat yang bersamaan. Keempat jenderal adalah orang pertama yang sadar kembali. Mereka buru-buru melambaikan telapak tangan dan menembakkan lampu merah yang membumbung ke langit, membentuk beberapa pola. Itu adalah sinyal untuk menyerang. Di langit 100 mil jauhnya, lebih dari 100 kapal perang melihat sinyal serangan dan mengaktifkan formasi mereka tanpa ragu-ragu, menembakkan meriam ilahi mereka. Bum-bum-bum-bum. Semua kapal perang secara bersamaan meledakan ratusan pilar lampu merah tua yang langsung menembus langit dan langsung menuju ke Jitiansing. Lebih dari 10 ribu pilar cahaya menutupi langit sejauh 300 mil, menutupi seluruh ibu kota ilahi. Aura Jitiansing telah dikunci oleh meriam dewa. Secara logika, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Selama dia terkena lebih dari 10 ribu pilar cahaya, bahkan jika dia adalah dewa sejati puncak, dia pasti akan mati. Namun, sebuah adegan yang membuat semua orang semakin terkejut muncul. Ketika lebih dari 10 ribu pilar cahaya hendak menenggelamkannya, sosoknya kembali kabur dan menghilang ke udara. Bum-bum-bum-bum. Sesaat kemudian, pilar-pilar cahaya saling bertabrakan, menyebabkan dentuman keras yang mengguncang awan bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Sosok Jitiansing hancur, namun tubuh aslinya tidak ditemukan. Gelombang kejut yang merusak menyebar ke segala arah dan melanda seluruh ibu kota ilahi. Dalam sekejap mata, seluruh ibu kota ilahi telah rata dengan tanah, menyebabkan asap dan debu beterbangan ke udara. Empat jenderal dan lebih dari 100 kapten juga terlempar karena gelombang kejut dan tersebar ke segala arah. Sebelum mereka pulih dari keterkejutan mereka, cahaya keemasan tiba-tiba melonjak ke langit dari reruntuhan. Swosh Swosh Swosh. Cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak ke langit dan segera membentuk perisai cahaya yang menutupi seluruh langit. Itu seperti mangkuk raksasa dengan radius 300 mil yang diletakkan terbalik di atas reruntuhan ibu kota ilahi, menekan semua kapal perang dan ahli Heaven Punisher. Perisai cahaya kemasan itu sangat tebal, seperti benteng yang tidak bisa dihancurkan. Setelah Array diaktifkan, ia melepaskan kekuatan mengerikan yang menekan seluruh ruang. Kapal perang Heaven Punisher yang melayang di langit tiba-tiba jatuh seperti pangsit dan mendarat dengan keras di reruntuhan. Lebih dari 100 kapten dan 4 jenderal juga tertindas di reruntuhan, berjuang dengan susah payah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak ahli terkejut. Sebuah firasat buruk muncul di hati mereka. Sial! Pelacur itu telah menyiapkan Array ilahi di kota. Dia terlalu hina. Kami seharusnya menyergapnya, tapi sekarang kami telah jatuh ke dalam perangkapnya. Semuanya, jangan panik. Ini hanya Array penyegel. Selama kita tetap tenang, kita akan bisa menghancurkannya. Kempat jenderal itu menenangkan diri dan berteriak keras, menstabilkan moral tentara. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan mereka hancur total? Puluhan ribu pedang cahaya emas terbentuk di perisai cahaya emas yang menutupi seluruh langit, memancarkan fluktuasi energi yang tajam dan hebat. Astaga! 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 Lebih dari 90 ribu pedang cahaya emas disusun secara misterius dan mulai terbang, membunuh kapal perang Heaven Punisher dan para ahlinya. Seketika, area dalam radius 300 mil ditutupi oleh cahaya kemasan. Cahaya pedang bersinar dan terjalin satu sama lain, memotong langit menjadi beberapa bagian dan menghancurkan tanah menjadi bubuk. Setiap kapal perang akan ditebas oleh lebih dari seribu pancaran pedang dalam waktu singkat. Setiap kapten Rilem Dewa Beladiri diliputi oleh cahaya pedang emas dan menderita serangan tanpa akhir. Bam! 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 Kapal perang Heaven Punisher terpotong-potong oleh pancaran pedang dan meledak. Ada puluhan hingga ratusan pengawal armor hitam yang bersenjata lengkap di setiap kapal perang. Ketika kapal perang terpotong-potong oleh pancaran cahaya pedang, sebagian besar pengawal armor hitam tidak selamat dan hancur berkeping-keping. Beberapa orang yang selamat jatuh dari langit, tapi sebelum mereka bisa mendarat di tanah, mereka hancur berkeping-keping oleh pancaran cahaya pedang. Tidak hanya kapal perangnya yang hancur, bahkan Kapten Rilem Dewa Beladiri pun tidak dapat menahan pancaran pedang. Bam! 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 Hanya dalam 10 nafas, lebih dari 30 kapten telah hancur berkeping-keping. Kapten yang tersisa juga penuh luka anggota tubuh, tapi mereka masih bertahan dengan putus asa. Bahkan keempat jenderal berada dalam kondisi yang menyedihkan. Daging dan tulang mereka terkoyak oleh cahaya pedang dan berlumuran darah. Semua orang ketakutan, hati mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Mereka meraung dan menyerbu menuju penghalang cahaya kemasan, mencoba melarikan diri dari ibu kota ilahi. Namun, Bai Long dan ketiga binatang ilahi menyerang. Mereka mengamuk di langit dan memulai pembantaian. Sosok Jitian Sing juga berkedip-kedip. Dia membunuh satu demi satu kapten dengan pedangnya. Dunia berada dalam kekacauan, cahaya kemasan yang terang dan menyilaukan bercampur dengan darah yang memenuhi langit, menggambarkan pemandangan yang aneh. Hanya dalam 15 menit, formasi pedang pembunuh dewa berhenti bekerja. Semua kapal perang, kapten, dan pengawal armor hitam terbunuh. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Hanya tiga jenderal yang masih hidup. Namun, tubuh mereka hancur dan berada di ambang kematian. 2.576 Ketiga jenderal itu berdiri di langit, darah mengucur dari tubuh mereka. Mereka melihat ke bawah, mata mereka dipenuhi keputus asaan. Ibu kota ilahi yang dulunya mulia telah lama menghilang. Itu telah berubah menjadi kawah besar. Lubang itu dipenuhi debu dan kerikil. Pecahan baju besi perak dan puing-puing kapal perang hitam berserakan. Semuanya sudah berakhir. Skema mereka yang direncanakan dengan cermat telah hancur begitu saja. 130 kapal perang, kaptennya, dan lebih dari 3.000 tentara ekspedisi surgawi telah menjadi abu. Ukulan berat seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Fakta telah membuktikan bahwa pakar ras asing berjubah putih itu luar biasa saktinya. Selain dewa sejati, tidak ada yang bisa menaklukkannya. Biarpun lebih dari 100 dewa bela diri bekerja sama, itu tidak ada gunanya. Ketiga jenderal itu tahu bahwa mereka akan mati, jadi mereka menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Mereka menggunakan kekuatan suci terakhir mereka untuk menghancurkan diri sendiri. Namun, Jitiansi melambaikan tangannya dan mengaktifkan susunan kedua. Sembilan arai penghancur ruang pengembangan. Astaga! Cahaya putih melonjak keluar dari lubang dalam yang memiliki radius 200 mil, membentuk tornado besar yang menelan ketiga jenderal tersebut. Tornado putih itu terkondensasi dari kekuatan luar angkasa, dan dapat memotong serta menghancurkan segalanya. Ketiga jenderal itu tewas seketika. Tubuh mereka hancur menjadi jutaan partikel debu dan menghilang ke udara. Namun, angin putih beliung tidak kunjung hilang. Itu terus menghancurkan semua yang ada di reruntuhan. Pecahan baju besi para kapten dan puing-puing kapal perang semuanya menjadi debu oleh tornado. Jitiansing tidak melihat lagi. Dia pergi bersama naga putih dan tiga binatang dewa. Ketika mereka melangkah ke kapal perang Tiansing dan pergi, tornado telah menghapus semua jejak dan perlahan menghilang. Ibu kota ilahi dari negara ilahi Hanlong telah dihancurkan. Bahkan tembok yang rusak pun tidak tersisa. Hanya lubang besar yang tersisa. Lebih dari seratus kapten dan ribuan tentara ekspedisi surgawi, termasuk empat jenderal, semuanya tewas. Berita itu menyebar dengan cepat dan dengan cepat menyebar ke seluruh darat Anol. Para ahli ekspedisi surgawi yang masih hidup di empat negara ilahi telah benar-benar pingsan. Mereka semua panik dan panik. Tidak ada yang tahu kapan pisau daging akan jatuh mengenai kepala mereka. Sebaliknya, warga sipil dari ras dan kekuatan utama sangat gembira dan bersemangat. 80 persen ahli Heaven Punisher yang menjaga empat kerajaan ilahi telah terbunuh. Para ahli jalan surga yang tersisa juga telah menjadi burung yang terkejut hanya dengan dentingan busur. Mereka sudah tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Rakyat dari berbagai negara memberontak, meletus dengan gelombang perlawanan yang lebih hebat lagi. Mereka bersumpah untuk melepaskan diri dari perbudakan Heaven Punisher dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Untuk sementara waktu, api perang berkobar di mana-mana di benua nol, menyebabkan padang rumput terbakar. Meskipun Istana Surga Penghukum Ilahi telah menerima berita tersebut dan mengirimkan sejumlah besar prajurit penghukum surga yang dipimpin oleh ratusan kapten, mereka tidak pergi untuk meredam kekacauan di berbagai negara. Kapten dan prajurit ekspedisi surga diperintahkan untuk mencari jejak elit misterius. Mereka bersumpah untuk menemukannya. Bagaimanapun, dua pembangkit tenaga listrik misterius telah hilang setelah pertempuran di Kerajaan Ilahi Hanlong. Lima hari penubir lalu, dan ahli misterius itu tidak menunjukkan wajahnya lagi. Pada saat yang sama, naga putih, kun biru, kian yue, dan naga hitam telah meninggalkan darat anol. Di bawah instruksi Jitian Singh, mereka menyeberangi laut langit yang sangat berbahaya dan tiba di benua lain. Selanjutnya, mereka akan melakukan pembunuhan di benua itu. Mereka dapat melemahkan kekuatan inti dari Heaven Punisher dan menahan para ahli dari Heaven Punisher Divine Palace. Jitian Singh juga telah kembali ke Istana Surga Punisher Ilahi. Dia menyamar sebagai penjaga lapis baja hitam dan menyusup ke Istana Surga Punisher Ilahi untuk mengumpulkan informasi secara diam-diam. Istana Surga Punisher Ilahi saat ini tidak dijaga ketat seperti sebelumnya. Suasana berat yang tak terlihat menyelimuti istana. Lapisan kabut menyelimuti hati semua ahli Istana Surga Punisher Surgawi. Mereka dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Jenderal Dian Singh juga sibuk dan tidak punya waktu untuk peduli dengan pertahanan Istana Surga Punisher Ilahi. Dia bahkan mengesampingkan masalah konferensi dewa 10.000 negara. Untuk mencari dua ahli ras asing, dia telah mengirimkan lebih dari 100 kapten dan lebih dari seribu tentara Istana Surga Punisher Ilahi. Pertahanan Istana Surga Punisher Ilahi telah berkurang setengahnya. Namun, hal yang paling menyebalkan adalah tidak peduli bagaimana Jenderal Dian Singh mengerahkan pasukannya, dia tidak dapat menemukan jejak ahli misterius itu. Suasana di Istana Surga Punisher Ilahi terasa menyesakan. Bahkan para ahli dari berbagai ras yang berpartisipasi dalam konferensi dewa 10.000 negara dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Lebih dari 150 ahli dari berbagai dunia besar telah berlutut di luar ruang konferensi dengan tangan terangkat tinggi di atas kepala. Selama setengah bulan, tidak ada yang berani meninggalkan tempat asalnya atau membuat keributan. Namun, semua orang melihat para ahli Istana Surga Punisher Ilahi masuk dan keluar dengan ekspresi cemas dan suram. Tentu saja, mereka tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Meskipun semua orang tidak menunjukkannya di wajah mereka, mereka diam-diam mendiskusikan masalah ini. Tidakkah semua orang merasa bahwa suasana di Istana Surga Punisher Ilahi menjadi semakin aneh? Itu benar, para kapten dan penjaga itu dulunya sangat sombong dan egois. Kini, mereka semua sedih dan tertekan. Aku tidak tahu apakah ada yang memperhatikan bahwa jumlah orang yang masuk dan keluar dari Istana Surga Punisher Ilahi telah berkurang setengahnya selama sepuluh hari terakhir. Huh, melihat wajah sial para bajingan itu, aku tahu mereka dalam masalah. Kemarin, saya mendengar dari beberapa penjaga bahwa Jendral Dian Singh sangat marah dan mengirimkan 20 kapten lagi untuk mencari sesuatu. Planet Awan Ungu adalah wilayah Istana Surga Punisher Ilahi. Apa yang terjadi sehingga membuat Istana Surga Punisher Ilahi begitu gugup? Mungkinkah orang-orang di Planet Awan Ungu telah bergabung untuk melawan perbudakan Istana Surga Punisher Ilahi? Para Dewa bela diri dari dunia berbeda berkomunikasi dengan hati-hati satu sama lain. Dewa penguasa bulan perak tanpa ekspresi berlutut di tanah, tangannya memegang kotak harta karun di atas kepalanya. Dia bisa mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia hanya memahami sebagian saja. Dia juga bisa merasakan bahwa Istana Surga Punisher Ilahi sedang dalam masalah. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan sosok berkulit putih itu, pemuda manusia yang sombong dan angku itu. Orang yang menjijikan itu, sejak aku mengenalinya saat dia berpura-pura menjadi penjaga, dia tidak menunjukkan wajahnya lagi. Setengah bulan telah berlalu, dan aku bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Mungkinkah masalah yang dihadapi Istana Surga Punisher Ilahi ada hubungannya dengan dia? Pikiran Dewa Penguasa Bulan Perak menjadi liar saat dia berspekulasi. Pada saat ini, sekelompok penjaga Heaven Punisher lapis baja hitam berjalan dari kejauhan. Para Dewa bela diri segera berjaga dan menutup mulut mereka untuk tetap diam. Dewa Penguasa Bulan Perak mendengar langkah kaki tersebut dan secara naluriah menoleh untuk melihat. Tatapannya menyapu seluruh penjaga dan tertuju pada penjaga lapis baja hitam terakhir. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di matanya. Itu dia, dia akhirnya muncul lagi. Pikiran ini terlintas di benak Dewa Penguasa Bulan Perak. Di saat yang sama, penjaga lapis baja hitam itu mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatapnya. Saat mata mereka bertemu, Dewa Penguasa Bulan Perak dapat dengan jelas merasakan dorongan semangat di matanya. Hati Dewa Penguasa Bulan Perak menghangat dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirimkan pesan, Hei! Kemana saja kamu selama setengah bulan terakhir? 2.577 Hanya dia dan penjaganya yang bisa mendengar transmisi suara Dewa Penguasa Bulan Perak. Penjaga lapis baja hitam tanpa ekspresi berjalan melintasi alun-alun menuju ruang konferensi. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan dalam bahasa perlombaan roh bulan, saya tidak dipanggil, Hei! Saya Tian Xing. Hah! Dewa Penguasa Bulan Perak dengan marah memelototinya dan membalas pesannya, kau masih meributkan hal ini di saat seperti ini. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang sebenarnya terjadi pada Heaven Punising Rache hingga membuat mereka begitu gugup. Dan kemana saja kamu selama ini? Apakah masalah ras penghukum surga ada hubungannya denganmu? Ji Tian Xing terpaksa mengakui bahwa intuisi dan penilaian Dewa Penguasa Bulan Perak sangat akurat. Dia tidak berniat menyembunyikan kebenarannya, jadi dia berkata dengan lugas, aku secara pribadi pergi ke benua nol dan membunuh 80% ahli hukuman surga yang menjaga empat kerajaan ilahi. Apa? Tubuh Dewa Penguasa Bulan Perak Gemetar, matanya membelalak hingga hampir lepas dari rongganya. Tapi dia segera sadar kembali dan menahan keterkejutannya. Dia mengirim pesan, Bajingan, apakah kamu akan mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Apa yang sedang terjadi? Cepat dan bicara. Saat keduanya berbincang, Ji Tian Xing dan penjaga melewati kerumunan dan menuju tangga. Dia berpura-pura tidak mendengar pertanyaan Dewa Penguasa Bulan Perak, dan dia juga tidak menjelaskan. Dewa Penguasa Bulan Perak menatap punggungnya saat dia memasuki ruang konferensi, namun dia masih belum mendapatkan jawaban, menyebabkan dia menjadi agak marah. Huff, sialan itu, tidak ada satupun kebenaran yang keluar dari mulutnya. Bagaimana saya bisa begitu terobsesi sehingga saya mempercayai kata-katanya? Dewa Penguasa Bulan Perak diam-diam mengutuk, menyesal sekaligus marah. Namun begitu dia tenang, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali kata-kata Ji Tian Xing. Dia mengulangi kata-kata itu berulang kali dalam pikirannya beberapa kali. Setelah berpikir beberapa saat, dia ragu-ragu, berpikir pada dirinya sendiri, nada dan mata bajingan itu tidak tampak seperti dia sedang menyombongkan diri sama sekali. Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Mungkinkah dia mengatakan yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar pergi ke benua nol dan membantai para ahli heaven puni Xing yang tak terhitung jumlahnya? Bagaimana bisa? Benua nol adalah wilayah ras penghukum surga dan memiliki ahli sebanyak awan. Tapi asal-usulnya misterius, kekuatannya luar biasa, dan dia memiliki segala macam kemampuan dan metode ilahi. Mungkin itu benar-benar mungkin. Semakin dewa penguasa bulan perak memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Dia tidak berani mempercayainya, tapi dia juga agak berharap. Dia dipaksa sampai pada titik di mana hatinya terasa gatal tak tertahankan. Dia tidak sabar untuk bergegas ke olah dewan besar, menangkap Ji Tian Xing, dan menginterogasinya secara langsung. Namun, akal sehat mengalahkan dorongan hati. Dia perlahan-lahan menekan pikirannya yang rumit dan terus berlutut di alun-alun, menunggu dalam diam. Sekitar seperempat jam kemudian, beberapa penjaga lapis baja hitam meninggalkan aula utama, dan menaiki tangga. Setelah melihat Ji Tian Xing keluar, dewa penguasa Silvermoon buru-buru mengangkat kepalanya, ekspresi antisipasi terlihat di matanya. Tanpa menunggu Ji Tian Xing masuk, dia diam-diam bertanya, Tian Xing, apakah yang kamu katakan tadi benar? Berapa banyak heaven puniser yang telah kamu bunuh? Bagaimana dia melakukannya? Ji Tian Xing berjalan melewati kerumunan tanpa melihat ke samping. Ketika dia berjalan melewatinya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya baru saja menerima kabar bahwa Marsikal Ekspedisi Selatan akan segera kembali. Anda harus bersiap-siap. Aku, siap-siap, dewa penguasa Bulan Perak membeku sesaat, alisnya berkerut kebingungan. Hei, apa rencanamu? Apa yang perlu saya persiapkan? Saat dia sadar kembali dan mengirim pesan lagi kepada Ji Tian Xing, Ji Tian Xing sudah lama pergi. Petik 2 Petik 2 Alis dewa penguasa Bulan Perak berkerut saat dia mengatupkan giginya karena marah. Di dunia roh bulan, dia adalah dewa penguasa yang tiada taranya, dewa yang maha tahu dan maha kuasa. Namun di hadapan Ji Tian Xing, dia merasa kecerdasannya telah ditekan sepenuhnya, dan bahkan emosinya menjadi jauh lebih meledak. Namun justru inilah yang membuatnya semakin tidak yakin, dan dia bersumpah untuk melihat wajah asli Ji Tian Xing. Malam tiba. Istana Heaven Punising Divine yang megah diselimuti kegelapan, kilaunya jauh lebih redup. Istana Ilahi sangat sepi, hanya beberapa tempat yang diterangi lentera. Jumlah penjaga yang berpatroli telah berkurang setengahnya, membuat Istana Ilahi semakin sepi. Jauh di dalam Istana Ilahi, dalam sebuah ruang belajar yang sederhana dan elegan. Jenderal Dian Xing berdiri di depan jendela dengan tangan disilangkan di depan dada. Dia menatap lautan awan di luar jendela, menunggu dengan tenang. Dia adalah satu-satunya orang di ruang kerja, dan suasananya sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Pada saat ini, siluet hitam keluar dari awan dan masuk ke ruang kerja. Suara mendesing. Siluet Buram segera menjadi padat, menampakkan pria Heaven Punising yang tinggi dan bermartabat. Pria ini berkulit hitam pekat dan tidak memiliki sisik di dadanya, namun tubuhnya memancarkan gelombang energi yang kuat. Hanya ahli hukum surga dewa sejati yang dapat merekonstruksi tubuh dewa mereka dan menyembunyikan sisik di dada mereka di dalam tubuh mereka. Dengan cara ini, satu kelemahan fatal mereka akan berkurang. General Pointing Star terkejut karena pingsannya dan menoleh ke pria parubaya. Setelah melihat wajah pria ini, General Pointing Star buru-buru membungkuk ekspresi hormat di wajahnya. Bawahanmu memberi hormat kepada Marsikal Agung. Tidak ada keraguan bahwa pria parubaya ini adalah Marsikal Penakluk Selatan. Setelah bertahun-tahun, luka-lukanya sudah lama sembuh, dan kekuatannya juga kembali ke kondisi puncak. Dia dengan dingin menatap General Pointing Star dan dengan tegas berkata, Rasku telah menduduki valet firmamen Star selama beberapa tahun, dan situasinya sudah lama stabil. Mengapa hal seperti itu terjadi dan menjungkir balikkan Zero Mainland? Jelas sekali, Marsikal Nanzenan telah mengakhiri pengasingannya lebih awal dan kembali ke istana surga hukuman ilahi karena daratan nol. General Pointing Star sudah mengira Marsikal Nanzenan akan marah. Menahan kemarahan dan tekanan dari Jenderal Penakluk Selatan, dia buru-buru membungkuk dan berkata dengan ketakutan dan gentar, ini salahku. Aku tidak mengelolanya dengan cukup baik. Aku membiarkan dua makhluk non-manusia berkeliaran dan menciptakan kekacauan. Bawahan Anda tidak kompeten, tolong hukum saya. Marsikal Nanzenan berkata tanpa ekspresi, empat negara ilahi, lebih dari 300 kapten, dan lebih dari 10 ribu prajurit elit semuanya terbunuh. Pada akhirnya, Anda bahkan tidak tahu siapa kedua pakar ras asing itu. Pointing Star, jika Ben Suai tidak membunuhmu, bagaimana dia akan menjawab para pejuang yang mati? Orang-orang rendahan di daratan nol bangkit dan memberontak, menyebabkan seluruh benua jatuh ke dalam kekacauan. Jika Ben Suai tidak membunuhmu, bagaimana dia bisa meyakinkan orang-orang dan memimpin seluruh Starfield di masa depan? Mendengar kata-kata ini, tubuh Jenderal Dian Singh bergetar, dan dia berlutut sambil, Celepuk. Marsikal, harap tenang, bukan karena bawahanmu malas, tapi kekuatan kedua ahli ras asing itu di luar imajinasi. Selama pertempuran di ibu kota ilahi Hanlong, bawahan Anda merencanakan dan mengerahkan 130 kapten dan 4 jenderal untuk mengepung dua ahli ras asing di reruntuhan. Namun, tidak ada yang menyangka kedua ahli ras asing tersebut akan membunuh 4 jenderal dan semua kapten, serta menghancurkan semua kapal perang. Pemuda berjubah putih terkemuka tidak terluka, dan hanya pemuda yang terluka ringan. Marsikal, itu adalah dua pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Hanya Anda yang mengambil tindakan secara pribadi yang dapat membunuh mereka. Mendengar ini, Marsikal penakluk selatan berkata dengan ekspresi dingin, Dian Singh, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Jika Anda tidak membunuh dua ahli ras asing dalam waktu satu bulan, Ben Suai akan mengeksekusi Anda di depan semua orang. 2578 mendengar perkataan Marsikal Nan, Jenderal Dian Singh buru-buru bersujud dan mengucapkan terima kasih seolah-olah dia telah diampuni. Setelah merangkak berdiri, dia bertanya dengan hati-hati, Marsikal, saya telah mengirimkan 150 kapten untuk mencari mereka di seluruh benua. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Marsikal Nan mengerutkan kening lagi dan bertanya dengan suara rendah, berapa banyak kapten dan penjaga yang tersisa di istana dewa. Uh, Jenderal Dian Singh berhenti sejenak sebelum menjawab, hanya 200 kapten dan seribu pengawal elit. Marsikal Nan mengumpat dengan marah, bodoh. Bagaimana Anda bisa mengirimkan setengah dari kapten dan penjaga yang menjaga istana dewa? Pertahanan istana dewa sangat lemah. Jika kedua pembangkit tenaga listrik alien itu datang untuk menyerang secara diam-diam, bagaimana mereka bisa melawan? Jika Ben Suai tidak kembali tepat waktu, bukankah istana dewa akan rata dengan tanah? Ah, Jenderal Dian Singh tidak pernah memikirkan hal ini. Dia berseru tak percaya, Marsikal, bagaimana mungkin? Tidak peduli betapa beraninya kedua alien bajingan itu, mereka tidak akan berani datang ke istana dewa. Marsikal Nan memarahi dengan marah, mereka telah membunuh begitu banyak kapten dan penjaga serta mengganggu seluruh benua nol. Mengapa mereka tidak berani? Wajah Jenderal Dian Singh menegang. Dia menjelaskan dengan malu-malu, Marshal, Anda menjaga istana dewa. Jika kedua bajingan alien itu berani menyerang, bukankah mereka akan masuk ke dalam jebakan? Sanjungan yang tidak terlalu halus ini membuat amarah Marsikal Nan meredah. Dia melambaikan tangannya dengan wajah gelap dan berkata, tidak perlu bicara omong kosong. Segera kirimkan perintah untuk memperkuat patroli dan pertahanan. Selain itu, konferensi dewa kerajaan segudang akan diadakan besok. Jenderal Dian Singh mengerutkan kening dan berkata ragu-ragu, Marshal, mohon maafkan saya karena bertindak atas inisiatif saya sendiri dan mengadakan konferensi dewa kerajaan segudang ini. Saya melakukan ini untuk menunjukkan kekuatan ras kami dan menonjolkan keagungan ilahi Anda. Namun, konferensi dewa dijadwalkan akan diadakan setengah bulan kemudian. Bukankah terlalu terburu-buru untuk mengadakannya setengah bulan sebelumnya? Marsikal Nan menatapnya dan berkata dengan nada bermartabat, itu hanya omong kosong belaka. Apa gunanya? Tidak bisakah kamu mengatakan apa yang lebih penting dalam menghadapi bahaya? Jenderal Dian Singh dimarahi dengan buruk. Dia buru-buru menganggup dan meminta maaf. Namun, dia memiliki keraguan di hatinya. Dia berpikir dalam hati, sekalipun kedua ahli ras alien itu sangat kuat, membunuh banyak kapten dan penjaga, dan mengganggu darat Anol, mereka masih sangat kuat. Namun, bukankah reaksi Grand Marsal itu terlalu hati-hati? Dia tidak hanya meninggalkan Gua Langit Umu terlebih dahulu, tapi dia juga bermain bersama dengan Majelis Dewa Kerajaan Segudang. Ia juga mewaspadai kedua ahli tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah, Marsikal Agung tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh kedua pakar ras asing itu? Memikirkan hal ini, jantung General Dian Singh berdetak kencang, dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia punya firasat buruk di lubuk jiwanya. Kami baru saja menduduki bintang awan ungu, dan tentara kami menderita banyak korban jiwa. Kami perlu istirahat dan memulihkan diri. Saya berharap Marsikal Agung dapat menyelesaikan masalah ini dengan lancar. Jangan biarkan ada yang salah. General Pointing Star berdoa dalam hati. Kemudian, dia menenangkan diri dan mengucapkan selamat tinggal pada Marsikal Zenon. Setelah keluar dari ruang kerja, dia pergi ke ruang pertemuan dan mengumpulkan banyak kapten untuk meneruskan perintah Marsikal Ekspedisi Selatan. Berdiri di pintu ruang pertemuan, dia melihat keluar aula. Di alun-alun di bawah tangga, lebih dari seratus ahli ras alien masih berlutut di tanah, memegang kotak harta karun di atas kepala mereka dengan kedua tangan. Melihat ini, General Pointing Star merasa sedikit terhibur. Dia berpikir dalam hati, Huff, ras kita bisa menempati ratusan dunia. Kami pasti bisa menguasai seluruh zona bintang awan ungu. Lalu bagaimana jika mereka hanyalah dua pakar ras alien tahap dewa sejati? Kemudian, dia berbalik dan melangkah ke ruang pertemuan. Bermandikan cahaya redup, dia berjalan ke kursi utama. Teman-teman, sampaikan perintahku. Kumpulkan semua kapten untuk rapat. Saat dia berjalan ke kursi utama, General Pointing Star melambaikan tangannya dan memanggil penjaga lapis baja hitam di sudut. Seorang penjaga lapis baja hitam segera keluar dari sudut gelap. Dengan tangan digagang pedang di pinggangnya, dia berjalan menuju General Pointing Star. General Pointing Star mengerutkan kening ketika dia melihat penjaga ini berjalan ke arahnya alih-alih menyampaikan perintah. Dia memarahi dengan agak marah, Apakah kamu tuli? Tidak bisakah kamu mendengarku? Penjaga lapis baja hitam itu menutup telinga terhadapnya dan terus berjalan ke arahnya dengan kepala menunduk. General Pointing Star sedang dalam suasana hati yang buruk. Melihat penjaga lapis baja hitam itu bersikap begitu kasar, seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Bajingan kasar, beraninya kamu mengabaikan perintahku. Kamu mendekati kematian. Bayangan palem merah tua seukuran batu kilangan menamparkan penjaga lapis baja hitam dengan kekuatan yang menakutkan. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Penjaga lapis baja hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan seringai di wajahnya. Matanya sangat tajam dan mengejek. Dentang. Penjaga lapis baja hitam itu langsung menghunus pedang hitam misteriusnya dan menebaskan cahaya pedang emas gelap ke arah General Pointing Star. Bo. Bayangan telapak tangan berwarna merah tua hancur oleh cahaya pedang dan terdengar suara seperti gelembung yang meledak. Kekuatan cahaya pedang tidak berkurang. Seperti hantu, ia membela udara dan mengenai General Pointing Star. Ledakan. General Pointing Star tertangkap basah. Wajahnya masih dipenuhi keterkejutan saat dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Ledakan. Dengan suara keras, General Dian Singh mematahkan dua pilar secara berurutan sebelum jatuh ke aula utama. Dia berguling-guling di tanah lebih dari sepuluh kali sebelum dia berguling ke pintu. Cahaya pedang menebas tanah dan merobek parit sepanjang seribu kaki yang membentang hingga tangga di luar aula. Kerikil dan serutan kayu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atap dan mendarat di aula utama. General Pointing Star merangkak dengan menyedihkan. Dia hanya merasa dadanya dingin. Dia menunduk dan menyadari ada luka mengerikan di dadanya yang memanjang sampai ke perutnya. Darah merah tua menyembur keluar dari lukanya seperti mata air dan memercik ke aula utama. Melalui lukanya terlihat organ dalam dan tulangnya yang patah. Rasa sakit yang menyayat hati membuat General Pointing Star gemetar. Dia kaget dan marah. Dia menatap penjaga lapis baja hitam itu dengan tidak percaya dan berteriak dengan suara serak, bajingan. Bukan pejuang dari ras kita tapi ras asing. Cahaya pedang emas gelap dan kekuatan dewa sejati adalah bukti terbaiknya. Setelah berteriak General Pointing Star tiba-tiba tersadar. Mengingat apa yang baru saja dikatakan Marsekal Nan Zenan, tubuhnya tiba-tiba menegang dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Petik dua tanda seru. Itu, itu, elit ras asing itu. Marsekal Nan telah menyebutkan sebelumnya bahwa pertahanan istana dewa lemah. Jika elit ras asing mengambil kesempatan untuk menyerang, bukankah mereka akan menghancurkan istana dewa? General Pointing Star tidak mengambil hati. Dia hanya merasa itu konyol. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat dan sombongnya elit ras asing, mereka tidak akan berani datang ke istana dewa penghukum surga untuk mati. Namun, dia tidak menyangka perkataan Marsekal Nan menjadi kenyataan. Elit ras asing yang telah membuat kekacauan di daratan nol dan membunuh banyak kapten dan penjaga telah benar-benar menyusup ke istana dewa penghukum surga. 2579. General Dian Singh tidak menyangka pihak lain begitu berani. Setelah memastikan identitas pihak lain, dia dengan cepat mengangkat telapak tangan kanannya dan menembakkan seberkas cahaya merah tua sebagai sinyal peringatan. Namun, sebelum sinyal merah tua bisa terbang keluar dari aula utama, sinyal itu dihancurkan oleh seberkas cahaya pedang emas. Sesaat kemudian, penjaga lapis baja hitam itu menghilang ke udara. Suara mendesing. Ketika dia muncul lagi, dia telah berteleportasi ribuan kaki jauhnya dan berada di belakang General Dian Singh. Astaga! Pedang hitam misterius menembus bagian belakang kepala General Dian Singh, melepaskan cahaya hitam yang menusuk tulang. Kecepatan pedangnya sangat cepat, sebanding dengan kecepatan cahaya. Emosi General Dian Singh terlalu berfluktuasi. Dia tertangkap basah dan terluka parah. Kekuatannya juga menurun. Akibatnya, dia tidak bisa menghindari pedang fatal itu. Bam! Pedang hitam misterius itu menghancurkan kekuatan suci pelindung General Poinstar dan menembus sisik hitam di kepalanya, langsung menembus otaknya. Bilahnya menembus bagian belakang kepala General Dian Singh dan keluar dari dahinya, menyebabkan darah muncrat. Pedang Ki yang kejam meledak di kepalanya dan langsung menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Hujan darah keluar dan terciprat ke Aula Utama. Kepala General Dian Singh telah hilang dan hanya tubuh berototnya yang tersisa. Meski begitu, dia tidak mati saat itu juga. Tubuhnya yang tanpa kepala berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia berlari keluar dari Aula Utama secepat kilat. Dia ketakutan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Dia hanya ingin melarikan diri dari Aula Utama dan mencari bantuan dari Mar Sekalnan. Namun, sosok penjaga lapis baja hitam itu melintas dan mengejarnya keluar dari Aula Utama. Pedang hitam misterius itu melepaskan seberkas cahaya kemasan lagi dan menembakkan sinar pedang yang menyelaukan. Seolah-olah matahari kemasan telah muncul kembali, menghilangkan kegelapan malam dan menerangi langit malam. Bam! Pedang emas menghantam General Pointing Star, membelahnya menjadi dua bagian dari tengah. Darah muncrat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan di bawah cahaya kemasan. Namun yang lebih menakutkan adalah General Dian Singh tidak mati meski kehilangan akal dan terbelah dua. Kedua bagian tubuhnya terpisah dan lari ke kiri dan kanan. Seperti yang diharapkan dari dewa sejati dari penghukum surga, vitalitasnya memang kuat. Penjaga lapis baja hitam itu bergumam. Tangan kirinya mengeluarkan gambar ilusi gajah naga, sementara tangan kanannya mengeluarkan cahaya pedang yang menyelaukan. Dengan dua ledakan keras, kedua bagian tubuh General Pointing Star hancur berkeping-keping di luar istana. General Dian Singh hancur berkeping-keping. Ini adalah kematian yang sesungguhnya. Selain itu, hantu naga gajah dan cahaya pedang mengandung api ilahi sembilan surga yang membakar daging menjadi abu. Akibatnya, General Pointing Star telah menghilang sepenuhnya dan tidak ada kemungkinan dia dibangkitkan. Di alun-alun di luar istana, lebih dari seratus dewa bela diri ras alien berlutut di tanah dan menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika semua orang mendengar suara perkelahian di aula, mereka semua melihat ke atas. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang tak terlupakan. General Pointing Star yang tidak memiliki kepala mencoba sekuat tenaga untuk melarikan diri, tapi dia dipotong menjadi dua oleh penjaga lapis baja hitam. Kemudian, sebelum kedua bagiannya bisa lepas, mereka hancur berkeping-keping. Mata semua orang melebar karena terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa bintang penunjuk umum alam dewa sejati sebenarnya dibunuh oleh seseorang dengan begitu mudahnya. Selanjutnya, orang yang menyerangnya adalah penjaga dari klan penghukum surga. Ini terlalu aneh. Para dewa bela diri ras alien terperangah, pikiran mereka kosong. Hanya dewa penguasa bulan perak yang mampu menjaga kejernihan pikirannya dan melihat kebenaran. Itu dia, dia benar-benar menyerang sebelumnya. Bintang penunjuk umum alam dewa sejati begitu mudah dibunuh olehnya. Siapa dia? Bagaimana dia bisa menjadi sangat kuat? Dari kelihatannya, semua yang dia katakan sebelumnya benar. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak dewa penguasa bulan perak, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari dalam istana ilahi. Makhluk keji, mati. Saat suara gemuruh terdengar dari dalam istana ilahi, sesosok tubuh yang terbungkus cahaya merah terbang keluar. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, sosok berotot itu turun dari langit, kedua tangannya meninju penjaga lapis bajah hitam di pintu masuk. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Marsekal Penakluk dari Selatan. Meskipun General Pointing Star belum mengirimkan sinyal sebelum kematiannya, Marsekal Penakluk Selatan masih merasa khawatir. Bagaimanapun, pertempuran tadi telah menimbulkan kegemparan, dan lebih dari separuh ruang konferensi telah runtuh. Ledakan. Pada saat kritis ini, penjaga lapis bajah hitam mengangkat tinju kirinya, melepaskan gambar naga emas dan gajah yang berbenturan dengan serangan Marsekal Penakluk Selatan. Bersamaan dengan ledakan yang menggemparkan bumi, gelombang udara yang dahsyat meledak dan langsung merobohkan dewa bela diri ras alien yang sedang berlutut di luar istana. Semua orang terlempar ke belakang, muntah darah saat mereka berguling melintasi alun-alun. Ola konferensi juga dihancurkan dan diubah menjadi reruntuhan. Beberapa lusin penjaga lapis bajah hitam di tangga luar juga dilenyapkan oleh gelombang kejut. Sebuah kawah yang dalam tertinggal di tanah, menutupi langit malam dalam awan debu. Gelombang kejut yang mengerikan menyebabkan tanah bergetar, dan alun-alun dipenuhi retakan. Dalam bentrokan antar dewa sejati, bahkan gelombang kejut dari pertarungan mereka bisa menghancurkan dunia. Ratusan dewa bela diri ras alien semuanya mundur karena terkejut ke tepi alun-alun. Tatapan mereka menembus kegelapan dan tertuju pada reruntuhan. Dua ahli berdiri di langit malam, saling berhadapan dari jarak 10 ribu kaki. Pakar di sebelah kiri adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah putih. Ini adalah tubuh aslinya. Penjaga lapis bajah hitam dari sebelumnya hanyalah penyamaran. Jubah putih, pedang hitam, dan rambut hitam sebatas pinggang berkibar tertiup angin malam. Dia seperti gunung yang tinggi, tubuhnya memancarkan keagungan tertinggi yang memandang rendah semua makhluk hidup. Dewa bela diri ras alien menatapnya, mata mereka dipenuhi keterkejutan, pemujaan, dan kegembiraan. Dewa penguasa bulan perak, khususnya, begitu gembira hingga darahnya mendidih, matanya bersinar. Marsikal penakluk selatan di sebelah kanan adalah ahli penakluk surga yang berotot dengan tubuh hitam pekat dan rambut merah tua. Dia memegang tombak berwarna merah darah di kedua tangannya, dan tubuhnya dilingkari api merah tua. Dia tampak seperti dewa kematian yang telah keluar dari neraka. Tekanan tak terlihat dan niat membunuh menyelimuti seluruh istana ilahi, dan dewa bela diri ras alien tidak berani menatap langsung ke arahnya, rasa takut membanjiri hati mereka. Kedua ahli ini adalah dewa yang telah melampaui alam dewa bela diri dan benar-benar melangkah ke dalam dao ilahi. Itu kamu, Ji Tian Xing. Marsikal penakluk selatan menatap pemuda berjubah putih itu, dan ketika dia mengenalinya, pupil matanya mengerut dan wajahnya memucat. Ji Tian Xing dengan tenang menatapnya, senyum mengejek di bibirnya. Marsikal penakluk selatan, aku berusaha keras melintasi setengah zona bintang untuk menemukanmu. Apakah kamu sangat tersentuh? Wajah Marsikal penakluk dari selatan menjadi semakin dingin, dan dia dengan tegas membentak, Ji Tian Xing. Hanya dalam beberapa tahun singkat, Anda benar-benar masuk ke alam dewa sejati. Meskipun dia tidak bisa melihat basis kultivasi Ji Tian Xing, dia tidak bisa mengetahui latar belakang Ji Tian Xing. Namun jika Ji Tian Xing dapat dengan cepat membunuh Jendral Dian Xing dan menerima pukulan darinya, dia pasti berada di alam dewa sejati. Ji Tian Xing tidak menjawab. Sebaliknya, dia dengan bercanda berkata, benua nol berada dalam kekacauan, dan Jendral Dian Xing yang Anda percayai telah dilenyapkan oleh saya. Apakah Anda menyukai hadiah besar ini? 2580. Upil Marsikal Penakluk Selatan mengerut, dan kebencian muncul di matanya. Namun, dia tetap tenang dan tidak menunjukkan kemarahan atau kekesalan. Dia tahu betul bahwa Ji Tian Xing sengaja memprovokasi dia untuk mengganggu pikirannya. Terus, Anda baru saja memanfaatkan fakta bahwa Ben Suai sedang mengasingkan diri untuk menggunakan trik Anda. Marsikal Penakluk Selatan mencibir dengan nada menghina. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk bertarung dengan Ben Suai hanya karena kamu telah mencapai alam abadi sejati? Kamu terlalu naif. Ben Suai akan segera memberitahumu bahwa kamu sedang mencari kematianmu sendiri dengan menyeberangi ruang hampa menuju planet Zixiao. Saat dia berbicara, Marsikal Penakluk Selatan melambaikan tombaknya yang berwarna darah dan menyerang ke arah Ji Tian Xing. Astaga, Astaga, Astaga. Dua bilah cahaya merah tua yang panjangnya ratusan meter menebas ke arah Ji Tian Xing dengan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Huh, kau lah yang akan mati. Ji Tian Xing mendengus dingin. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan memadamkan dua lampu pedang emas yang menyilaukan. Bam, bam. Dengan dua suara teredam, bilah cahaya merah tua dan cahaya pedang emas yang menyilaukan bertabrakan dan keduanya runtuh pada saat yang bersamaan. Gelombang udara yang dahsyat meledak berkembang menjadi cahaya yang menyilaukan di langit malam. Saat berikutnya, Marsikal Penakluk Selatan bergegas menuju Ji Tian Xing dan menusuk dengan tombak berwarna darahnya. Ji Tian Xing memegang pedang pemakaman surga di depannya dan memblokir serangan tombak itu. Dentang. Dengan suara ledakan logam yang tajam, tombak dan pedang pemakaman surga terpisah saat bersentuhan. Ji Tian Xing dan Marsikal Penakluk Selatan dikirim terbang pada waktu yang bersamaan. Namun, saat Marsikal Penakluk Selatan dikirim terbang mundur ribuan kaki, Ji Tian Xing dikirim terbang 10 mil jauhnya. Meski tak satu pun dari mereka terluka, ada perbedaan kekuatan mereka. Ji Tian Xing jelas lebih lemah. Melihat ini, Marsikal Ekspedisi Selatan tertawa garang. Dia memegang tombaknya dan menyerang Ji Tian Xing lagi. Kamu baru saja menerobos ke alam dewa sejati dan berani membalas dendam dari Ben Suai. Dia pasti bosan hidup. Setelah menguji kekuatan Ji Tian Xing, Marsikal Ekspedisi Selatan menjadi lebih percaya diri dan percaya diri. Serangannya juga lebih agresif dan ganas. Hahaha, itu baru pemanasan. Pertunjukan sebenarnya akan segera dimulai. Ji Tian Xing tidak takut sama sekali. Dia mencibir dengan percaya diri, dan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Sua. Pada saat berikutnya, tubuhnya membesar beberapa ratus kali lipat, berubah menjadi raksasa emas yang tingginya ratusan kaki. Cahaya keemasan yang menyilaukan berputar di sekitar tubuhnya, membentuk proyeksi naga emas raksasa. Aura ilahi yang luas dan perkasa yang dapat menekan langit dan bumi meletus dari tubuhnya. Mengaum. Dia membuka mulutnya dan meraum. Memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya, dia menggunakan teknik membelah bumi yang membelah surga dan menebas Marsikal Selatan dengan keras. Dentang. Pedang pemakaman surga yang panjangnya ratusan kaki menghantam tombak berwarna darah itu dengan keras, meledak dengan suara yang menggemparkan bumi. Kekuatan kekerasan yang tak tertandingi segera mengguncang tombak itu, dan Marsikal Ekspedisi Selatan juga terlempar. Dia berguling melintasi langit dan terbang sejauh 20 mil sebelum berhenti. Setelah berdiri diam di langit malam, dia memandang Jitiansing dengan ngeri dan meraum tak percaya, ini tidak mungkin. Kamu. Kamu benar-benar menguasai teknik rahasia klan naga yang dapat meningkatkan kekuatan tempurmu sebanyak 6 kali lipat. Marsikal Ekspedisi Selatan sangat berpengetahuan. Dalam proses menaklukkan bintang, dia pernah berinteraksi dengan klan naga sebelumnya. Karena itu, dia semakin terkejut dan kaget. Karena dia tahu kalau klan naga itu sombong dan diklaim sebagai klan paling sempurna di dunia. Mereka tidak menganggap serius klan lainnya. Adapun teknik rahasia klan naga, klan naga tidak akan pernah mengajarkannya kepada orang luar. Klan lain juga tidak bisa mempelajarinya. Pada saat ini, Marsikal Ekspedisi Selatan bahkan mencurigai Jitiansing berasal dari klan naga. Namun, sebelum dia bisa membuka mulut untuk menanyainya, Jitiansing menyerang lagi. Pedang Pemakaman Surga Dia memegang Pedang Pemakaman Surga dengan kedua tangannya dan melepaskan kekuatan suci yang paling kuat, memadamkan cahaya pedang hitam pekat. Meskipun cahaya pedang itu hitam pekat, itu berbeda dengan langit malam. Itu adalah sejenis warna hitam pekat yang mengandung rasa dingin kematian yang mengerikan. Jiwa ilahi Marsikal Ekspedisi Selatan dikunci oleh cahaya pedang, dan dia langsung diliputi rasa ngeri. Seluruh tubuhnya menjadi dingin seolah-olah dia jatuh ke dalam gudang es. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Mengapa kekuatan pedang ini begitu menakutkan hingga bisa membuatnya merasakan datangnya kematian? Pada saat kritis ini, dia hanya bisa memegang tombak berwarna darah dengan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya untuk menghalangi di depannya. Bang! Pada saat berikutnya, pedang kematian yang panjangnya ribuan kaki menebas tombak berwarna darah itu. Cahaya pedang hitam pekat itu runtuh di tempat dan meledak menjadi ribuan keping, memercik ke segala arah. Tombak berwarna darah itu penyok dan bergetar hebat. Tombak itu mengeluarkan suara mendengung yang tumpul seolah-olah tidak mampu menahan beban dan hampir pecah. Marsikal ekspedisi selatan dikirim terbang lagi. Wajahnya berubah ungu, dan darah di tubuhnya melonjak. Ledakan! Dia jatuh dari langit malam dan menabrak alun-nalun yang luas. Sebuah lubang dalam dengan radius puluhan ribu kaki muncul di tanah. Kerikil dan tanah berhamburan, menghalangi langit malam. Alun-nalun itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Seluruh istana suci terus bergetar. Tanah retak, dan istana terus runtuh. Gelombang kejut yang dahsyat membuat dewa bela diri dari suku asing, yang sedang menyaksikan pertempuran, terbang puluhan mil jauhnya. Mereka jatuh ke lautan awan yang luas. Banyak dewa bela diri dari suku asing yang tidak beruntung mengeluarkan darah dari lubangnya. Mereka terluka parah. Hasil seperti itu membuat semua orang mereka ketakutan. Mereka belum pernah melihat kekuatan dewa sejati hingga saat itu. Mengerikan sekali. Sebagai dewa bela diri, mereka tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertarungan antar dewa sejati. Bahkan menonton pertempuran pun sangat berbahaya. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Lebih dari 100 dewa bela diri dari suku asing terbang dan mundur 200 mil jauhnya. Pertarungan di langit malam masih berlangsung. Jitiansing dan Marsikal ekspedisi selatan bertempur dengan sengit. Salah satunya diselimuti cahaya kemasan seolah dia adalah dewa. Yang lainnya terus berkembang dan menjadi binatang hitam pekat seukuran gunung. Ia melambaikan tombaknya dengan liar dan meraung. Kedua sosok itu muncul di langit malam. Mereka dapat mengubah arah tiga kali dalam sekejap dan berpindah sejauh puluhan mil. Banyak dewa bela diri dari suku asing tidak dapat melihat tubuh aslinya. Mereka hanya bisa melihat bayangannya saja. Pada saat yang sama, para kapten dan penjaga lapis baja hitam dari Istana Surgawi Penakluk Surga datang dari segala arah dan mengepung medan perang. Lebih dari seratus kapten, bersama dengan lebih dari seribu penjaga, mengepung daerah itu dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Melihat Jitiansing dan Marsikal Penakluk Selatan bertempur, kerumunan orang bersatu melawan musuh bersama, mengutuk dan mengaum dengan marah. Mereka menyebar dan membentuk formasi pertempuran yang misterius dan besar. Mereka bekerja sama menggunakan seni ilahi dan seni rahasia untuk menyerang Jitiansing. Namun, Jitiansing terlalu cepat dan dia telah menguasai hukum ruang angkasa. Tubuhnya berkelebat, muncul, dan menghilang. Bahkan Dewa Beladiri pun tidak bisa mengunci dirinya. Akibatnya, serangan lebih dari seribu penjaga tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Seni ilahi yang dilakukan oleh lebih dari seratus kapten mencakup radius 200 mil. Namun, mereka tidak dapat memukul Jitiansing dengan akurat. Cahaya merah gelap yang luar biasa mengubah seluruh istana ilahi menjadi lautan darah. Namun, para kapten dan penjaga tidak dapat membantu Marsikal Ekspedisi Selatan. Sebaliknya, mereka membuat medan perang semakin kacau. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.